Selain masyur dengan Bumi Reo, Ponorogo juga menjadi zona spiritualitas masa yang kaya. Kegayaannya melimpah ruah dalam cerita tutur para pendirinya yang gagah, menerjang padai dan hutan di tanah wengker. Sosok maha guru dari para maharaja di Jawa, dialah Kiai Ageng Muhammad Hasan Besari, seorang pendiri pesantren Tegal Sari pada awal abad 18 Masehi di Kejamatan Cetis, Kebupaten Ponorogo, yang mengkombinasikan dua kutub antara Islam dan nasionalisme. Bahwasannya dari jalur sang ayah, Kiai Raden Nedokusumo, dia merupakan keturunan dari pendiri kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Sedangkan dari garis keturunan ibu, Nyai Anom Besari, nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW melalui garis Sayyidati Fatimah Az-Zahro. Sebuah landasan yang menarik, perpaduan antara seorang bangsawan dan negarawan dengan seorang ulama dan pengadut Islam Ta'at. Berkat persilangan tersebut lahirlah Kiai Ageng Muhammad Hasan Besari, sosok monumen harmoni Islam dan nasionalisme. Selain dari segi nasab, bukti lain yang menguak bahwa dari tangan beliau lahirlah sosok Paku Buwono II, yaitu Sultan Kartasura, Raden Ngabeh Ronggo Warsito atau Begawan Kalsutanan Kartasura, dan Hos Cokro Aminoto yang merupakan tokoh pergerakan nasional Raja Jawa tanpa mahkota. Kelak dari ketiga tokoh itulah yang menginspirasi Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, dalam memperjuangkan dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Namun sebelum itu, keilmuan Kiai Besari juga sampai pada pendiri kekuatan organisasi keagaman Islam terbesar di dunia, yaitu Kiai Haji Hashim Asya'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kehebatan pesantren Tegal Sari tak lepas dari kecemerlangan pendirinya, yaitu Kiai Haji Mohamad Besari. Ramuan kurikulum yang diterapkan olehnya, mampu melahirkan banyak bangunan pemikiran bersejarah dalam bidang Islam dan nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Namun demikian, hingga kini, anak cucu keturunan dari Kiai Haji Mohamad Besari Tegal Sari Cetis Pono Rogo masih dapat mengenal sampai beberapa keturunan dan patut dihargai. Hal tersebut tertuang dalam sejarah yang ditulis oleh Raden Pernomo Tegal Sari Cetis Pono Rogo yang kemudian diturunkan dan digubah oleh Muhammad Badat Penghulu Muda KUA Dati II Pono Rogo. Bermula dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sheikh Dumadil Kubro, sedangkan Sheikh Dumadil Kubro adalah putra Imam Ja'par Shadiq, putra dari Ali Tahir. Ketika tahun 1300 Masehi, Maulana Malik Ibrahim menyiarkan Islam sampai negeri Champa. Lama kemudian Maulana Malik Ibrahim mempersunting dan menikahi putri Champa, putri sang ratu yang bernama Dewi Wulan, dan tidak lama kemudian mengandung dan melahirkan seorang putra yang diberi nama Raden Rahmat yang akhirnya berdiri sebagai Sunan Ngambel Denta di Surabaya. Sunan Ngambel Denta berputra Raden Satmoto atau yang terkenal dengan sebutan Kiai Ngarobi. Raden Satmoto berputra putri Nyai Anom Besar yang wafat dan dimakamkan di pemagaman Kuncen Caruban Madiun. Sementara Sang Prabu Berawijaya berputra Pangeran Demang. Kemudian Pangeran Demang berputra Raden Demang yang wafat dan dimakamkan di pemagaman Badalengadiluwi Kediri. Kemudian Raden Demang berputra Kiai Ageng Abdul Mursad Tukum Kediri. Dari Kiai Ageng Abdul Mursad Tukum berputra Kiai Anom Besari yang wafat dan dimakamkan di pemagaman Kuncen Caruban Madiun. Kiai Anom Besari bersama Kiai Anom Besari memiliki tiga putra yaitu Kiai Hatib Anom, Kiai Muhammad Besari, dan Kiai Nur Sadik. Arah sebelah selatan timur kota Ponorogo sejauh kurang lebih 12 km terletak suatu desa tempat tinggal seorang Kiai yang alim lagi berbudiluhur bijaksana. Asih terhadap sesama suka memberi pertolongan kepada siapa saja yang menderita kesengsaraan yang bernama Kiai Donopuro. Setelah Kiai Muhammad Besari mendengar berita, ada orang alim berilmu berbudiluhur dan bijaksana. Dia bergegas menghadap romo ibunya untuk meminta izin mencari ilmu di pondok Sentono Jetis Ponorogo. Setelah restu didapatkan, Kiai Besari dan adiknya kemudian berangkat bersama-sama menuju tempat kediaman Kiai Donopuro di desa Sentono Jetis Ponorogo. Setelah kira-kira 3-4 tahun lamanya, Muhammad Besari dan adiknya berguru pada Kiai Donopuro dan telah banyak ilmu agama Islam yang dipelajarinya. Maka semakin lama, semakin disayang pula oleh Kiai gurunya. Kemudian Muhammad Besari mempunyai keinginan menjelajah daerah Ponorogo dengan adiknya Nur Sadik sebagai pengikut. Dalam perjalanan mereka dipertemukan dengan Kiai Nur Salim. Kemudian keduanya diajak ke dalam rumah untuk diajak berbincang-bincang. Dan pada akhirnya, Muhammad Besari diambil sebagai menantu oleh Kiai Nur Salim atau yang terkenal dengan sebutan Kiai Ageng Mantuk. Setelah pembicaraan seperlunya selesai, Muhammad Besari dinikahkan dengan putri sulung Kiai Ageng Mantuk dan kemudian diboyong ke Sentono. Bagaimana menurut Anda? Silahkan subscribe agar channel ini terus berkembang dan semakin banyak menebar manfaat untuk kita semua. Bagaimana menurut Anda? Silahkan subscribe agar channel ini terus berkembang dan semakin banyak menebar manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih.